Bawaslu, Jawa Tengah menyatakan sebanyak 5 partai politik peserta pemilu di 14 kota kabupaten di Jawa Tengah tercatat tidak melaporkan laporan awal dana kampanye. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Jawa Tengah Ahmad Hussein mengatakan partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana akan didiskualifikasi oleh KPU dan tidak dapat melanjutkan kontestasi pemilu. 5 parpol tersebut yakni Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia. 5 parpol di 14 daerah diantaranya di Kabupaten Bajar Negara, Batang, Plura, Pati, Wonogiri, Megelang, Demak, dan Kota Tegal. Karena tidak melengkapi persyaratan pemilu, sebagai konsekuensi untuk calon DPRD ke 5 parpol dari 14 wilayah tersebut tidak dihitung suaranya saat pemengutan suara 14 Februari mendatang. Di 14 Kabupaten Kota nanti untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota maka ke 5 partai tadi yang ada di 14 Kabupaten Kota tadi itu kalau penghitungan suaranya nanti dihitung tidak dihitung. Karena sudah didiris kualifikasi sebagai peserta pemilu, pemilu dari 24 di wilayah tersebut. Tahapan pemilu bawaslu Jawa Tengah telah menangani 219 potensi pelanggaran pemilu yang terdiri dari temuan maupun laporan. 74 kasus tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu, sementara sisanya kasus pelanggaran berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu.